Intro Sadar gak setiap saat waktu berjalan hidup kita intinya makin mendekati akhirnya Bahkan tiap 2 detik satu orang manusia meninggal dunia Mungkin inilah kenapa selain kegelapan dan ketinggian Kematian juga jadi sesuatu yang ditakutin banyak banget orang Baik itu kematian diri sendiri ataupun orang terdekat Tapi apakah ini berarti kematian itu adalah hal yang buruk dan mengerikan? Terus yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita mati? Waktu kita masih hidup, tiap hari pasnya kita makan biar bertenaga Badan kita itu lalu ngebakar kalorinya jadi energi buat kita bisa gerak Biar bisa makin fokus, bikin langkah terbaik dan bisa berlindung dari penyakit Makanya dari pembakaran inilah suhu tubuh manusia itu terasa hangat di angka yang stabil Dalam kematian, metabolisme berhenti dan kulit jadi pucat Jantung kita gak berdetak lagi Dalam hitungan menit, darah yang berhenti mengalir akan mendekam di bagian bawah tubuh kita Dalam hitungan jam, warna kulit akan jadi keunguan Otot-otot yang awalnya lemas, lama-kelamaan menjadi kaku Tanpa pembakaran energi, sentuhan kulit pun jadi sedingin angin malam Tapi kemudian, apakah kematian jadi akhir segalanya? Taukah kalian bahwa jawabannya itu sama sekali enggak? Meski udah gak bernyawa, badan kita ternyata tetap berlimpah kehidupan Sistem imun yang udah berhenti ngebuka jalan untuk triliunan bakteri yang ada di perut kita Jadi mereka bisa ngambil nutrisi dari seluruh tubuh kita Lalu energi yang ada di tubuh kita pun gak akan lenyap, cuma berubah bentuk aja Jadi kalau contohnya di kremasi, energi ini berubah jadi panas Yang lalu nyebar ke udara dan angkasa Terus kalau dikubur, badan kita bakalan mengurai Organisme yang terurai ini bakalan ngelepasin karbon ke atas sana Yang nantinya dilahap para pohon untuk fotosintesis dan nyediain udara segar buat semua Jadi kalau dipikir-pikir, energi yang kita dapetin dari makan segala jenis daging dan sayuran itu Semuanya balik lagi untuk menghidupi para flora dan fauna setelah kita mati Sekarang kita tahu kalau yang ada setelah kematian ternyata bukan cuma gelap dan kosong Tapi juga awal mula kehidupan yang baru Dan dengan tahu kalau suatu hari nanti kita bakalan mati, justru bisa jadi pemantik api semangat dalam hidup Bahwa waktu itu terbatas dan ada, masih ada sangat-sangat banyak tempat untuk dikunjungin Buku yang belum dibaca, teknologi yang menunggu untuk ditemukan, dan game untuk kita tamatin Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!